Melandaikan kurva, maka posisi Jawa Barat, prosentase kasus terhadap populasi sekarang ada di urutan 23, kira-kira begitu. Kami berdoa mudah-mudahan apa yang diupayakan membuahkan hasil. Kemudian juga kecepatan virus menular di akhir PSBB tahap 1 Jawa Barat ini sudah sepertiga sebelum PSBB. Jika sebelum PSBB ini kecepatan menularnya atau reproduksi COVID di angka 3, artinya satu pasien menelari tiga orang dalam sehari, sekarang indeksnya tinggal satu. Nah, menurut WHO kalau indeks satu ini bisa dijaga selama 14 hari, maka sebuah wilayah bisa didefinisikan terkendali. Saya menghimbau kepada masyarakat menjelang Idul Fitri terjadi kenaikan lalu lintas dari 20-30 persen selama PSBB. Sekarang di minggu ini naik ke 40 persen di catatan kami, ini mengindikasikan banyak warga yang tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah dan rata-rata untuk berbelanja. Nah, kalau ini tidak bisa ditahan, kerumunan juga tidak bisa ditahan, kami khawatir indeks angka 1 sebagai prestasi ini bisa bergeser di atas 1 karena ada kasus-kasus baru di kerumunan menjelang lebaran. Ini menjadi atensi, oleh karena itu TNI Polri akan terus meningkatkan dan mendua kali lipatkan pasukan. Kemudian, di bulan April kasus rata-rata 40, sekarang kasus rata-rata hanya 21 kasus per hari, mengindikasikan kasus positif turun hampir setengahnya. Kemudian juga rumah sakit pasien sudah turun dari akhir April 430, sekarang di 270. Sehingga kapasitas ruang isolasi yang dipergunakan sekarang hanya 33 persen. Jadi kita belum ada masuk ke skenario yang pernah disiapkan, yaitu skenario terburuk mengkonversi gedung-gedung menjadi rumah sakit darurat karena masih ada ketersediaan yang cukup. Kesembuhan pasien juga meningkat hampir 20 persen, kematian menurun dari 7 jiwa per hari menjadi 4 per hari. Atas nama gugus tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami mengaturkan terima kasih kepada para dokter, para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras memberikan dedikasi waktu dan nyawanya untuk memenangkan perang melawan COVID-19 ini. Turunnya pasien di Jawa Barat melegakan, ini menandakan kerja para dokter tenaga kesehatan sangat terasa. Berikutnya, dalam evaluasi PSBB ini kami melakukan analisa resiko kesehatan non-kesehatan, kemudian kami melakukan perhitungan yang hasilnya nanti saya umumkan daerah-daerah mana menghasilkan level kewaspadaan apa. Dalam perhitungan level kewaspadaan, ada 8 aspek yang dihitung. Laju ODP perdaerah dihitung, juga perkelurahan. Laju pasien dalam pengawasan juga dihitung, nomor 2. Laju kesembuhan dihitung, laju kematian dihitung, laju reproduksi COVID-19 arti dihitung, Laju transmisi atau kontak indeks dihitung, nomor 6. Laju pergerakan, kemacetan, dan lain-lain dihitung. Dan resiko geografis dihitung. Totalnya ada 8 indikator, karena kami mencoba memberi scoring secara ilmiah. Menghasilkan, jika skornya rendah, 8 sampai 11, masuk kategori 5 atau kritis warna hitam. Jika skornya 12 sampai 14, maka masuk level kewaspadaan 4, berat warna merah. Jika skornya 15-17, maka berada di level kewaspadaan kuning atau cukup berat. Jika nilainya berhasil 18-20, maka masuk ke level 2 warna biru moderat. Dan yang terbaik adalah, jika masuk 8 indeks ini ke nilai 21 sampai 24, maka masuk kategori level 1 hijau atau rendah. Bapak-Ibu yang saya hormati rekan-rekan media, kami sudah memberikan panduan apa yang harus dilakukan dalam berkegiatan. Warna hitam level 5 itu berbeda dengan level 4, level 3, sampai level 1. Tapi intinya, kepada yang masih di level 5 sampai level 2, itu prosentase kegiatan juga berbeda. Di level 5, kegiatan mendekati 0, total lockdown tidak ada selama ini. Yang ada adalah di level 4, kegiatan 30 persen, warna merah. Kalau turun ke kuning, kegiatan boleh 60 persen. Kalau turun ke warna biru, level 2 kegiatan boleh 100 persen, tapi tetap tanpa kerumunan. Yang boleh ada kerumunan hanya jika sudah masuk ke level 1 warna hijau. Dan hasil kesimpulannya, belum ada dari 27 daerah kota kabupaten yang masuk ke level 1 warna hijau. Maksimal ada di level 2. Oleh karena itu, kami di provinsi memberikan rekomendasi, sholat idul fitri diselenggarakan di rumah, tidak di lapangan terbuka, berhubung dengan level itu. Nah sekarang saya umumkan, hasil dari 8 indeks tadi, yang masih berada di level 5 tidak ada level kritik.